Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada kembali di iib channel bersama saya, iib Wijayanto kali ini tema kita adalah mantan tidak akan pernah bisa berhenti mencintai semakin dia coba, semakin dia jatuh cinta ya, Anda tahu ya yang pertama itu selalu yang asli yang kedua, tiga, dan empat, lima, enam sekian itu namanya follower ya, oke ya Anda tahu tuh, kalau misal ada orang membuat sebuah produk makanan yang asli yang mana? ya, yang pertama yang lain biarpun pakai nama itu juga ya, itu semuanya imitasi ya, ketika orang jatuh cinta ya, mana cinta yang sesungguhnya yang diciptakan, yang ditakdirkan untuk dia ya, yakni cinta yang pertama kali dia rasakan sesungguhnya karena itu cinta pertama itu sulit bahkan tidak pernah terlupakan dalam hidup manusia ya, kenapa? karena sesungguhnya cinta yang ditakdirkan untuk dia sesuai dengan kadar dia adalah cinta itu ya maka ya kenapa orang banyak yang CLBK ya, karena memang sesungguhnya takdir cintanya yang itu dia terlalu memaksakan diri ketika dia melangkah dengan seseorang dan dia berpikir bahwa dalam proses perjalanan ya, cinta bisa dia pelajari dia bisa melupakan cinta yang seharusnya memang ditakdirkan untuk dia nah, sekarang Anda adalah orang yang pertama kali hadir di dalam kehidupan mantan membangun cinta dalam arti yang serius ya yang sungguh-sungguh yang jatuh bangun bersama-sama ya dalam proses perjalanannya apa yang terjadi mantan kemudian jatuh cinta lagi kepada yang lainnya orang ketiga masuk di dalam kehidupannya bosan dengan orang ketiga masuk orang keempat bosan orang keempat masuk orang kelima bosan, 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 bosan akhirnya kemana? balik lagi ke yang pertama ya begitu nah, jadi itulah cinta cinta itu adalah makhluk yang diciptakan Allah diilhamkan ke dalam hati manusia ya jadi manusia itu adalah makhluk ya bumi itu adalah makhluk gunung itu adalah makhluk ya fikiran kita itu adalah makhluk ya kemudian termasuk cinta yang kita rasakan itu juga adalah makhluk sesuatu yang Allah ciptakan ya jadi kalau kita itu kan membayangkan makhluk yang diciptakan itu selalu manusia sebenarnya tidak angin itu juga makhluk yang Allah ciptakan matahari itu juga makhluk yang Allah ciptakan ya bulan itu juga makhluk yang Allah ciptakan hewan-hewan itu semuanya adalah makhluk nah fikiran kita itu juga adalah makhluk termasuk juga rasa cinta di dalam hati itu adalah makhluk yang sengaja Allah ciptakan ya agar manusia itu merasakan sakinah ya rasa tentram merasakan mawaddah kangen selalu ingin bersama ya merasakan rahmat kasih sayangnya kasih sayangnya begitu itu tujuan diciptakannya cinta lah sekarang manusia mantani dia sudah diberikan rasa cinta diciptakan diciptakan cinta untuknya di dalam hatinya ya yakni kepada Anda tetapi karena imannya tidak kuat maka dia noleh kesana kemari akhirnya terpikat akhirnya tergoda dengan kehadiran orang ketiga tadi apa yang terjadi dalam proses perjalanan dia dengan orang ketiga tadi ya disitulah secara umum orang akan menemukan justru cintanya yang sejati dia akan mulai melakukan perbandingan ya kok ini orang ketiga ini kok segala sesuatunya serba hitung-hitungan sementara Anda tidak pernah hitung-hitungan apapun yang bisa Anda berikan akan Anda berikan ya Anda tidak pernah hitung-hitungan sementara yang ini hitung-hitungan ya mungkin lupa bawa dompet ya mau isi bensin 50 ribu untuk kepentingan dia juga karena harus ngantar dia besoknya ditagih mana 50 ribu yang kemarin disitulah orang akan kemudian belajar ini cantik tapi nyebelin ini cantik tapi pelitnya luar biasa ya kalau saya teruskan dengan dia orang tua saya bisa dapat apa nanti karena seluruh pendapatan saya akan dia kuasai disitu orang akan belajar untuk memahami tentang betapa berharganya dan betapa berartinya anda di dalam kehidupan dia sesungguhnya cuman karena dia tidak bersyukur dia harus belajar dulu untuk bisa lebih memahami tentang makna arti cinta kepada anda ya nah jadi sesungguhnya cinta yang pertama kali yang lebih dulu yakni cinta anda dengan dia itu sesungguhnya adalah cinta yang ditakdirkan untuk anda dan dia sehingga apa yang sudah ditakdirkan sesuai dengan kadarnya yang tidak bisa dirubah-rubah ya paling orang menggok sedikit dan akan kembali lagi ke sana sekuat apapun dia berusaha untuk ya melupakan cintanya kepada anda ya dia tidak akan bisa karena memang kadarnya adalah untuk mencintai anda ketentuannya adalah mencintai anda bahwa cinta yang menjadi hak anda dan dia adalah cinta yang pernah kalian jalani bersama ya nah coba kita lihat ya di dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-49 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya sesungguhnya kami menciptakan sesuatu menurut ukurannya ya kita seringnya mendengar orang bilang Allah menciptakan cinta di dalam hati manusia karena itu cinta itu adalah makhluk yang Allah ciptakan artinya cinta yang kita rasakan ini akan berjalan sesuai ketentuannya atau tidak nanti di hari kiamat akan ditanya manusianya bisa bohong lidahnya bisa bohong langsung untuk dipanggil cinta ya kamu diciptakan ya untuk mempersatukan si fulanah dan si fulan ini apa yang mereka lakukan maka cinta akan bercerita ya begitu ya nanti di hadapan Allah itu lisan kita ini sudah tidak bisa lagi menjawab semuanya akan menjawab sendiri-sendiri tangan akan menjawab sendiri mata akan menjelaskan sendiri telinga akan menjelaskan sendiri hati akan menjelaskan sendiri termasuk cinta juga akan menjelaskan sendiri ya nah karena itu ya cinta yang Allah ciptakan di dalam hati kita ya itu harus kita syukuri karena cinta inilah orang bertemu karena cinta inilah orang kemudian bisa belajar untuk saling memahami satu dan lainnya ya karena itu cinta itu adalah karunia terbesar yang Allah ciptakan ya untuk dua anak manusia ini kalau mereka pandai bersyukur tidak melakukan hal-hal yang aneh tidak noleh sana noleh sini maka hidup mereka jadi berkah ya anda bayangkan orang yang menikah dengan cinta pertamanya betul-betul orang yang dia cintai apa yang terjadi kesetiaan ya rumah tangganya akan berkah tetapi ketika salah satu melengse menikah dengan orang lain akhirnya dalam proses perjalanan rumah tangganya kangen lagi kepada mantannya akhirnya yang terjadi CLBK yang terjadi kemudian apa yang terjadi bisa saja perselingkuhan dengan mantan di masa lalu yang terjadi apa kemudian dosa dosa dan dosa ya nah karena itu ditunggu saja sekuat apapun mantan berusaha untuk melupakan anda jika memang cinta anda dan cinta mantan itu adalah cinta yang sudah ditakdirkan sesuai dengan kadar dan ketentuannya ya maka sekuat apapun mantan berusaha melupakan maka dia akan selalu teringat kepada anda sekuat apapun dia berusaha berhenti mencintai maka dia akan lebih jatuh cinta kepada anda demikian semoga bermanfaat wallahu'ala missawab billahi taufiq wal hidayah sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh